Pesatuan lalu lintas Polres Bandung menggelar apel gelar pasukan operasi Jebra Lodaya tahun 2019. Operasi Jebra Lodaya kali ini lebih menitik beratkan terhadap pelanggaran penggunaan helm, kendaraan yang melawan arus, serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan memimpin langsung apel gelar pasukan operasi Jebra Lodaya tahun 2019. Apel pasukan diikuti oleh aparat gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Bandung, Dinas Perhubungan, serta TNI. Operasi Jebra Lodaya akan digelar mulai tanggal 28 Oktober hingga 2 pekan ke depan. Menurut Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbi Ristama, operasi Jebra Lodaya tahun 2019 ini lebih menitik beratkan kepada beberapa pelanggaran, seperti kendaraan yang melawan arus, penggunaan helm SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi pengemudi yang dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh alkohol. Sementara untuk angkutan umum akan lebih menitik beratkan kepada tonase, kelaikan kendaraan angkutan hingga uji emisi. Kendaraan yang melebihi dari kemuatan, melawan arus, dan hal-hal yang lainnya yang melanggar peraturan. Tentunya kita juga meminta masyarakat untuk lebih peduli kepada iklan sekitar. Beberapa tempat yang memang menjadi atensi, seperti di KHT, itu juga banyak yang melawan arus itu juga cukup membayakan. Di daerah Celenyi, maupun di daerah kota Soharyang pun juga menjadi tempat-tempat yang kita akan melakukan penyedakan. Khususnya untuk kendaraan bus juga pun, yang akan menaik puncak pun, kita akan melakukan ramcek. Sehingga setiap bus yang akan diketahui tidak layak pakai, maka tidak boleh berangkat naik atas dan harus mengganti kendaraan. Seluruh pengguna jalan diimbau agar mempersiapkan kelengkapan kendaraan, jangan melawan arus serta tidak mengemudi dalam keadaan mabuk selama berkendara di jalan raya. Rezitya Prasaja, Bandung TV